Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Ya, dan meningitis shortening juga bisa menurunkan peluang untuk kita terkenal meningitis selama 5 tahun ya. Jadi ini juga untuk saya proteksi diri supaya bisa lebih lancar menjalankan aktivitas bersama keluarga. Halo, aku Anissa Pagi. Hari ini aku dan suami memutuskan untuk vaksin meningitis. Kenapa aku harus vaksin? Karena belajar dari pandemi yang pernah terjadi saat ini ya, mencegah segala kemungkinan yang akan terjadi itu ternyata sangatlah penting, apalagi aku dan suamiku ini banyak sekali kegiatannya di masa pandemi ini. Apalagi seperti yang kita ketahui, penyakit meningitis ini sangat mudah menular dan bila tidak ditangani dengan tepat dapat berakibat fatal dan bahkan ini bisa berakhir dengan kematian. Makanya aku merasa sangat penting banget ya untuk melakukan vaksin sejak dini, baik untuk aku maupun suami. Kemarin itu aku sudah sempat vaksin PCV di ZAP, jadi langsung ketanya instasifkan di ZAP Health. Ternyata tersedia juga ya vaksinasi meningitis di ZAP, jadi langsung tuh kemarin kita booking. Ya, dan meningitis short ini juga bisa menurunkan peluang untuk kita terkena meningitis selama 5 tahun ya. Jadi ini juga untuk saya proteksi diri supaya bisa lebih lancar menjalankan aktivitas bersama keluarga. Ya, dan tadi kita datang juga sesuai jadwal booking ya, enggak ada antri-antri dan langsung vaksin. Semuanya juga sesuai dengan protokol kesehatan, cek suku, ada hand sanitizer, juga dikasih masker. Nah, tadi begitu masuk ruang tindakan, semuanya juga sudah di spray disinfectant dan bedsheetnya juga itu sekali pakai ya, jadi aman. Ya, beneran juga, enggak lupa ya dokternya full protection juga, pakai masker, pakai face shield, dan juga sarung tangan. Nah, pokoknya tadi semua prosedurnya kita merasa aman ya, dan yang paling penting juga bahwa tindakannya itu dilakukan oleh dokter. Jadi itu juga yang membuat kita merasa lebih aman lagi. Buat yang belum pernah melakukan vaksinasi meningitis, aku saranin untuk cari tahu lebih banyak ya tentang vaksin ini juga. Jadi kalau sampai perlu untuk vaksin, bisa dia langsung vaksin di ZAP agar lebih terproteksi sebelum penyakit berbahaya ini terjadi. Setelah dicuntik pun, tadi kita ngerasanya enggak sakit sama sekali kan? Nah, jadi thank you ya ZAP, udah menjadi so super manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!